Puluhan jemaah terakan Naksabandiyah Kota Padang telah melaksanakan sholat taraweh pada minggu malam yang menandakan jatuhnya awal Ramadan pada hari Senin tegal 14 Mei kemarin. Satu persatu para jemaah ini mendatangi Masjid Baitul Makmur di Kelurahan Binduang, Kampung Dalam, Kecamatan Pau Kota Padang untuk melaksanakan sholat taraweh bersama. Ketetapan ini berdasarkan penghitungan kalender Naksabandiyah dengan metode hisab mujid yang telah mereka yakini sejak puluhan tahun yang lalu, yang diturunkan oleh ulama-ulama Naksabandiyah sebelumnya. Untuk di Kota Padang sendiri terdapat sebanyak 22 musola dan 4 masjid jemaah Naksabandiyah yang serentak melaksanakan terawih pada malam kemarin. Selain di Sumatera Barat, traikan Naksabandiyah juga berkembang dan menyebar di Jambi, Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Aceh hingga ke negara tetangga Malaysia. Ini terima anak Naksabandiyah, itu adalah hisab. Jadi dengan hisab itu, menentukan satu Ramadan. Ramadan itu urungnya lima. Satu tambah lima berapa? Enam. Kamis, Jumat, Satu, Minggu, Denen. Nah, selesai. Dari Padang, Budi Sunandar, Ainis melaporkan.